Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mustafa Esayi Ijinkan saya untuk berbagi terkait dengan Perpanjangan sertifikat bendahara Melalui aplikasi Simas Paten Jika pada video sebelumnya Saya berbagi terkait dengan cara Rekam usulan perpanjangan Yaitu di user peserta atau user bendahara Nah saat ini saya akan lanjutkan Untuk panduan verifikasi usulan Perpanjangan sertifikat bendahara Pada aplikasi Simas Paten Pada modul user admin Satker Jika pada video sebelumnya Saya sudah ada tutorial terkait Perekaman disini sudah Status usulannya dikirim ke admin Satker Nah saat ini Silahkan bagi admin Satker Untuk memverifikasi usulan Dari bendahara yang mengajukan perpanjangan Disini saya sudah login ya Bapak Ibu Untuk verifikasinya setelah Bapak Ibu berhasil login Silahkan pilih disini ada perpanjangan Kemudian verifikasi perpanjangan Tunggu prosesnya ya Bapak Ibu Tunggu prosesnya ya Bapak Ibu Nah disini ada Nama Kemudian Satker Jabatan Nomor WA Nomor sertifikat Kemudian satu jabatan aktif Status usulan Dikirim ke admin Satker Kemudian silahkan bagi admin Klik di bagian aksen sini Sebelum melakukan verifikasi Pastikan Bapak Ibu Sebagai admin itu Mengecek datanya Apakah sudah lengkap atau belum Pilih di rincian usulan Ini data utamanya ya Bapak Ibu Ini data utama Data bendara yang mengajukan Perpanjangan sertifikat Kemudian cek di bagian dokumennya Disini surat usulannya sudah ada Kemudian sertifikat PPL yang pertama ada Sertifikat PPL yang kedua juga ada Jika Bapak Ibu Sebagai admin akan Melihat atau Cetak Surat dan sertifikatnya Silahkan dengan Bapak Ibu Download saja disini Ini contoh suratnya Sudah ada ya Bapak Ibu Kemudian sertifikat juga Jika Bapak Ibu Sebagai admin akan download Untuk mengecek kebenaran sertifikatnya Silahkan Bapak Ibu download saja Setelah Bapak Ibu Memastikan bahwa dokumennya itu lengkap Silahkan klik keluar saja Nah karena Bapak Ibu Nah karena Bapak Ibu tadi sudah memastikan Datanya sudah lengkap atau belum Di bagian Pencian usulan Untuk langkah selanjutnya Baik itu lengkap Ataupun tidak Silahkan selanjutkan Bapak Ibu Ke bagian verifikasi Nah di bagian verifikasi ini Disini ada Verifikasi ya Disini ketika memang Usulan tersebut Sudah lengkap Dan disetujui Maka silahkan Bapak Ibu Pilih ya Disini Disetujui Disini setujui Namun ketika memang dokumen Yang tadi Bapak Ibu cek itu Ada yang kurang Atau tidak benar Silahkan klik saja disini Kembalikan Kemudian Berikan catatan Keterangan apa Alasan untuk Dikembalikan Atau ditolak Ketika memang sudah lengkap Silahkan setujui saja Disini catatannya Semisal disetujui Kemudian Untuk menyimpannya Klik ubah Nah data Berhasil disimpan ya Jadi untuk status Usulan Disini sudah berubah Menjadi disetujui Admin Satgar Untuk langkah selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Klik action lagi disini Kemudian Pilih disini Ada Menu kirim Ya Bapak Ibu Pilihan kirim Anda yakin Akan mengirim data ini Klik saja Oke Jadi ini Setelah Bapak Ibu Sebagai admin Mengirim data Maka status Usulan menjadi Dikirim ke admin DSP Jadi ini sudah Dikirim oleh admin Dengan status Dikirim ke admin DSP ini Menunjukkan bahwa Admin Simas Paten Satgar Sudah selesai Untuk verifikasinya Untuk langkah selanjutnya Silahkan tinggal menunggu Hasil verifikasi Dari Direktorat Sistem Perpendaharaan Atau yang disebut Dengan DSP Demikian yang bisa Saya bagikan Terkait dengan Panduan Atau langkah Verifikasi Usulan Perpanjangan Sertifikat Bendahara Oleh admin Satgar Pada aplikasi Simas Paten Dari awas Sampai akhir Jika terdapat Kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menunggu